Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sedang menjatuhalkan Uji Kelayakan dan Kepatuhan atau UKK untuk Anies Baswedan selaku bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jasilul Fawait menegaskan, proses UKK merupakan syarat yang harus dilalui setiap tokoh yang akan diusung PKB dalam pemilihan umum. Mudah-mudahan dalam pekan ini saya nggak tahu persisnya kalau saya ngundang, karena berurutan mulai dari Aceh, Sumatera Utara, terus begitu. Menurut Jasilul, pihaknya telah membahas rencana pencalonan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta secara matang. Ia juga telah mempertimbangkan kekuatan popularitas Anies yang akan menjadi modal utama untuk menang di wilayah Jakarta. Tidak hanya memproyeksikan Anies, PKB juga sudah merancang siapa saja calon yang cocok untuk menampingi Anies untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Lebih lanjut, Jasilul belum bisa menjelaskan secara rinci siapa saja calon dari kandar PKB yang akan menampingi Anies. Ia pun membuka peluang untuk seluruh partai yang mau berkoalisi dengan PKB dalam mendukung mantan Capres nomor urut satu itu. Pak Anies mau berpasangan dengan siap. PKB juga punya stok, kan gitu. Nah itu kan prosesnya masih lumayan, mengerlukan waktu. Jasilul mengaku masih mempertimbangkan hal terkait rencana PDI Perjuangan, menduetkan Anies dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Pada saat yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan pihaknya juga membuka peluang untuk bekerjasama dengan PKB dalam mengusung Anies menjadi Gubernur Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.